Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kiranya damai sejahtera Allah terus melingkupi dalam kehidupan kita semua Puji Tuhan mari kita berdoa bersama-sama Terima kasih Tuhan puji syukur kami naikkan kepada-Mu pada pagi hari ini Tuhan Dimana Engkau sudah membangunkan dalam peristirahatan kami Menjaga, melindungi, bahkan Engkau memberkati setiap hari dalam kehidupan kami Terima kasih kami memerenungkan firman-Mu Supaya kehidupan kami makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan Makin hari makin indah di hadapan-Mu Bapak Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa pada hari ini Haleluya Amin Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Dan kalau kita ada di tengah-tengah di mana kita beraktifitas di pekerjaan di rumah ataupun di mana saja kita berada lalu kehadiran kita ini tidak diperhitungkan Kehadiran kita ini kurang diterima Tentunya kita menjadi sedih Tentunya kita juga akan mungkin berlahan-lahan menarik diri kita dari komunitas di mana kita berada Tetapi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita melihat satu tokoh di dalam kitab Hakim-Hakim 11 Hakim-Hakim 11 dari ayat 1 sampai 11 Saya akan membaca di dalam ayat yang ketujuh demikian firman Tuhan Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua giliat itu Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak Puji Tuhan Pada pagi hari ini kita belajar dari Yefta dalam kehidupannya Dan kita bersama-sama melihat apa yang Yefta lakukan terhadap orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dalam kehidupannya Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu tertolak dan menjadi berkat Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Sosok Yefta adalah orang giliat Dia adalah seorang panglimah yang gagal perkasa Tetapi ia anak seorang perempuan Sunda Ayah Yefta ialah giliat Nah Bapak giliat ini mempunyai istri lagi Dan melahirkan anak laki-laki bagi Bapak giliat Setelah besar anak-anak dari istrinya ini Maka mereka mengusir Yefta Katanya kepada Ibu Yefta Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami Sebab engkau anak dari perempuan lain Maka larilah Yefta dari saudara-saudarnya itu Dan diam di tanah top Di sana berkumpulah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan Yefta juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Dari bacaan firman Tuhan kita tahu ternyata Yefta ini Ini anak dari seorang yang tidak baik Maksud saya seorang Sunda ibunya Kalau kita mempunyai seorang ibu seperti itu Tentu diri kita ini akan terusik Dimana kita berkomunitas Oh dia anaknya si ini Oh dia anaknya perampok Oh dia anaknya pencuri Jangan-jangan nanti kalau besar dia jadi pencuri lagi Kan bapaknya pencuri Oh dia anaknya tukang becak Wah kamu kalau deket-deket sama dia mah Apa yang kamu dapat Kamu bersahabat baik dengan dia Oh dia anaknya orang miskin Sudah miskin Tidak berpendidikan lagi Kadang-kadang kita melihat Melihat seseorang itu kata Tukul Arwana Dari casingnya saja Dari luarnya saja Tidak melihat kedalaman hati Kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Pada saat Yefta mendapat perlakuan seperti itu Oleh saudara-saudaranya Mereka mengusir Yefta Maka Yefta juga melarikan diri Dia merasa tidak diterima di keluarga ini Dia merasa tertolak Kehadirannya tidak diperhitungkan lagi Seperti kakak-kakak dari istri kedua Bapak Gilea Akhirnya dia ketemu Suatu geng yaitu geng perampok Maka dia hidup bersama-sama Dengan para petualangan itu Yaitu berbuat yang tidak baik Tetapi beberapa waktu kemudian Bani Amon Nah Bani Amon itu adalah keturunan dari Lot Lot Keponakannya Bapak Abraham mempunyai dua putra Salah satunya ini adalah Bani Amon Berperang melawan orang Israel Dan ketika Bani Amon berperang melawan orang Israel Orang Israel merasa ketakutan Lalu para tua-tua Gilead ini Ingat Eh Kita coba mendatangi Yefta Siapa tahu Yefta bisa menolong kita Siapa tahu Yefta bisa membantu kita Untuk melawan Bani Amon Maka pergilah para tua-tua Gilead Menjemput Yefta dari tanah top Ayat yang ketujuh bilang begini Tetapi kata Yefta kepada mereka Para tua-tua Gilead itu Seperti tadi saya baca di awal Bukankah kamu sendiri membenci aku Dan mengusir aku dari keluargaku Kenapa sekarang kamu datang Bahasa sehari-harinya Kan kamu dulu ya gak suka dengan aku Kamu dulu membenci aku Kamu dulu mengusir aku Sekarang kamu datang lagi kepadaku Ada perlu apa Apa maksudmu Tentu Kalau kita jadi Yefta Waktu orang yang menyakiti kita Orang yang sudah menjolimi kita Datang kepada kita Kita akan berondong dengan pertanyaan Apa maksudmu Kenapa kamu sekarang datang kepadaku Nah ya tetapi Ternyata disini dikatakan Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead Jadi jika kamu membawa aku kembali Untuk berperang melawan Bani Amon Dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku Maka akulah yang menjadi kepala Kepala atas kamu Dari pengalaman kehidupan Yefta yang begitu keras Yefta ternyata mempunyai hati yang lembut juga Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yefta ternyata Tidak ada dendam dalam dirinya Meskipun Dulu dia juga diperlakukan tidak baik oleh para tua-tua Gilead Dia tidak ada kebencian Meskipun dulu dia dibenci sampai segitunya Sampai diusir dari keluarganya Dia tidak dendam Dia tidak punya rasa kebencian Dia hanya bertanya Kan kamu dulu yang membenci aku Kan kamu dulu Yang berbuat tidak baik Sekarang kamu mau apa Dia bicara baik-baik Waktu Orang-orang Israel ini datang minta tolong kepada Yefta Apakah Yefta tidak menolong? Yefta menolong Yefta bersedia Melawan Bani Bani Amon Di dalam Hakim-hakim 12 ayat Ketujuh Disitu dikatakan Bahwa Yefta Memerintah sebagai hakim Atas orang Israel Enam tahun lamanya Pada pagi hari ini Saya merasa terberkati Dengan Firman Tuhan Yang mengisahkan tentang Yefta Saya masih ingat Waktu adik saya Berkata kepada Mak dan bapak saya Berkata begini Bapak Ibu Kenapa aku dilahirkan di keluarga ini? Wah Seperti disengat Listrik Mak dan bapak saya Hanya terdiam Maksudnya Adik saya Kenapa Aku ini Dilahirkan di keluarga yang miskin Dengan bapak seorang tukang becak Dengan pendidikan yang cuma SD Hal ini Mengingatkan saya Bahwa Kadangkala Apa yang dilakukan Oleh orang lain terhadap diri kita Kita tidak pernah tahu Kedepannya Apa yang akan kita alami Jangan sampai karena Perlakuan yang tidak baik Kita tertolak Kita tidak diterima Lalu kita merasa Dendam Kita merasa benci Dendamnya sampai diubun-ubun Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Biarlah pada pagi hari ini kita belajar Pada pribadi Yevta Apapun yang dilakukan oleh keluarganya Dia terusir Dia dibenci Dia tertolak Tidak ada dendam dalam diri Yevta Tidak ada kebencian dalam diri Yevta Justru dia mau membantu Apa yang diperlukan oleh orang-orang Israel Oleh tua-tua Gilead Untuk melawan Bani Amon Dia mau Melakukannya Diangkat menjadi panglima Perang Tentunya Seluruhnya itu Seluruh perkara itu Dihadapkan Kepada Tuhan Itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Karakter dari Yevta Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian Tentu tidak pernah tahu Bahwa kita terlahir di suatu keluarga Yang saat ini ada bersama-sama dengan kita Kita juga tidak tahu Ternyata itulah orang tua kita Kita juga tidak pernah tahu dan menyangka bahwa Kita terlahir di suku Seperti yang sekarang terjadi pada Bapak Ibu Saudara sekalian Menjadi warga negara bangsa Indonesia Kita tidak pernah tahu itu Kalau kita memilih Tentunya kita mau lahir di istana Tetapi Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Sekali lagi kita tidak bisa memilih Siapa keluarga kita Kita lahir di mana Kita ini dari suku apa Kita tidak bisa memilih Tetapi yang terbaik Pasti Tuhan berikan kepada saya Dan Bapak Ibu Saudara sekalian Dari pelajaran pada pagi hari ini Kita melihat Mungkin Masa lalu kita Mungkin yang dahulu kita Mengalami hal-hal yang tidak baik Toh Yefta pada akhirnya Menjadi hakim atas orang Israel Selama 6 tahun Siapa sangka Siapa duka Anak seorang Sundal Anak seorang Pelacur Tidak pernah Yefta juga Sangka itu Tidak pernah Yefta duga itu Ternyata Tuhan mempunyai Rancangan Dan rencana Tersendiri Atas kehidupan Setiap umatnya Begitu juga Terhadap saya Dan Bapak Ibu Saudara Sekalian Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Sekalian Pada pagi hari ini Biarlah kita Membawa hidup kita Membawa diri kita Apapun yang Sudah kita alami Kita mau lepaskan Segala dendam Segala kebencian Segala akar pahit Kita lepaskan di dalam nama Yesus Kita ganti dengan sukacita Kita ganti dengan berdamai Kita ganti dengan mengampuni Supaya kita melihat Hari-hari kita Penuh sukacita Bersama-sama Hari-hari kita Penuh gelak tawa Karena Pada saat kita Melepaskan semua Sampah-sampah Yang ada di dalam hati kita Tuhan akan ganti Air yang baru Roh yang baru Dalam diri Saya dan Bapak Ibu Saudara Sekalian Puji Tuhan Pada pagi hari ini Biarlah Kita Melihat Rancangan Tuhan Indah dalam kehidupan saya Dan Bapak Ibu Saudara Sekalian Puji Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Pada pagi hari ini Kami diingatkan kembali Bapak Apa yang dahulu kami Alami yang tidak baik Yang Tidak enak Tuhan Tetapi kami percaya Semua itu Tuhan Membentuk kehidupan kami Membentuk karakter kami Menjadi pribadi yang indah Tuhan Terima kasih Ajar kami melepaskan Pengampunan Melepaskan rasa benci Melepaskan rasa dendam Tuhan Supaya hidup kami Penuh sukacita Damai sejahtera Kami rasakan Yang daripada Engkau Bapak Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Pada pagi hari ini Haleluya Amin Selamat pagi Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan Yesus Memberkati kita Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.